Setelah kita mempelajari di bagian pengantar gambaran besar tentang sistem saraf Dan cara kerjanya serta perbedaannya dengan sistem hormon Maka dengan serta kita akan mempelajari lebih detail Komponen utama dari sistem saraf yaitu neuron atau sel saraf Nah neuron itu adalah tipe sel yang sangat-sangat terdiferensiasi Seperti halnya sel otak Maka dia cukup berbeda dengan tipe sel yang lain teman-teman Jadi secara umum sel itu punya membran sel, punya sitoplasma, punya nukleus, dan organel-organel yang lain Nah ini coba teman-teman lihat gambarnya Misal ini adalah induk sel saraf yang kemudian dia mengalami diferensiasi Pendewasan membentuk sel saraf Maka kemudian muncul darinya Itu ada penjuluran-penjuluran pendek Atau serabut-serebut pendek Yang teman-teman sebut dengan isilah denrit Biasanya denrit itu jumlahnya banyak teman-teman Ini ada penjuluran-penjuluran pendek Ini apa namanya Denrit ya Nah kemudian nanti Selain penjuluran pendek ini Ada penjuluran atau isilahnya serabut Yang dia panjang gitu Misalnya ini kita gambar nih Ini jumlahnya biasanya lebih sedikit ya Biasanya satu gitu Udah dia ada Ujungnya nih Nah bagian ini Teman-teman sebut dengan isilah apa Akson Maka Neuron itu tersusun atas berapa Tiga bagian ya Bagian yang pertama Itu ada namanya tadi penjuluran pendek Atau serabut pendek Yang teman-teman sebut dengan isilah apa Ini teman-teman sebut dengan isilah Dendrit Ini denrit Dendrit Kemudian ada bagian yang ada nukleusnya ini Bagian yang ada nukleusnya Ini yang ada sitoplasma nya Kita sebut dengan isilah badan sel Bagian kedua Kemudian bagian ketiga Yang serabut panjang Dari Pangkal sana sampai ujung sini ya Ini kita sebut dengan isilah apa Akson Maka neuron itu tersusun atas Tiga bagian Ada bagian dendrit Bansel Kemudian akson Lebih detail Akson kita bisa Bagi-bagi lagi Jadi di akson itu ada bagian nanti Yang membungkus serabutnya ini Ada terbungkus ya Ada bagian yang terbuka Yang tidak terbungkus maksudnya Nah Membungkusnya ini Teman-teman sebut dengan isilah Selubung mielin Ini Teman-teman sebut dengan isilah apa Selubung Mielin Ini nama orang yang Menemukan strukturnya Disebut Mielin Kemudian bagian yang tidak terbungkus Itu teman-teman sebut dengan isilah Nodus Ranvier Kemudian yang terakhir Jadi akson ada tiga bagian ya Ada nodus Ranviernya Ada selubung melinnya Kemudian ada bagian ujung dari akson Kita sebut dengan isilah Terminal Akson Nah gitu Maka Tentang bisa membayangkan Ya Rangsangan datang ke saraf ini Neuron ini Ya Nanti rangsangan itu pertama Ditangkap sama dendrit Jadi dari dendrit Ya Kemudian nanti dari dendrit Dia masuk ke badan sel Ya Setelah diolah di badan sel Dia akan bergerak ke akson Dia akan bergerak Sepanjang akson ini Kemudian Sampai nanti Akhirnya tiba di Ujung akson Jadi urut-urutannya Seperti itu teman-teman Ya Berakhir di terminal akson Nanti bertemu dengan Neuron yang lain Atau bertemu dengan otot Atau kelenjar Nah itulah kurang lebih Struktur dasar dari Neuron Terima kasih telah menonton